Kita awal informasi pertama pemirsa dari menjelang tutup tahun 2023, utang pemerintah sudah tembus Rp8.041,01 triliun hingga 30 November 2023. Jumlah tersebut naik Rp90,49 triliun dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang mencapai Rp7.950,52 triliun dan catatan utang pemerintah ini menjadi rekor tertinggi sepanjang sejarah. Pemerintah terus menambah utang hingga akhir 2023. Tercatat hingga 30 November 2023, utang pemerintah sudah tembus mencapai Rp8.041,01 triliun. Jumlah tersebut naik Rp90,49 triliun dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai Rp7.950,52 triliun. Pertambahan utang tersebut membuat rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto atau PDB per 30 November 2023 menjadi 38,11 persen, naik dari bulan sebelumnya yang dilevel 37,95 persen. Posisi ini masih dibawah batas aman yang telah ditetapkan yakni 60 persen PDB sesuai Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Dalam catatan APBN kita, utang pemerintah terdiri atas dua jenis yakni berbentuk surat berharga negara atau SBN dan pinjaman. Dimana mayoritas utang pemerintah hingga November 2023 masih didominasi oleh instrumen SBN sebesar 88,61 persen dan sisanya pinjaman sebesar 11,39 persen. Secara rinci, jumlah utang pemerintah dalam bentuk SBN sebesar Rp7.124,98 triliun. Terdiri dari SBN domestik sebesar Rp5.752,25 triliun. Yang berasal dari surat utang negara sebesar Rp4.677,88 triliun. Dan surat berharga syariah negara atau SBSN sebesar Rp1.074,37 triliun. Sementara jumlah utang pemerintah dalam bentuk pinjaman sebesar Rp916,03 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari pinjaman dalam negeri sebesar Rp29,97 triliun. Dan pinjaman luar negeri sebesar Rp886,07 triliun. Pemerintah berjanji akan melakukan pengelolaan utang secara cermat dan terukur lewat komposisi mata uang, suku bunga, serta jatuh tempo yang optimal. Dimana perakhir November 2023, profil jatuh tempo utang pemerintah Indonesia disebut terhitung cukup aman dengan rata-rata tertimbang jatuh tempo di kisaran 8 tahun. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel.